Halo, aku rastu, di Rujan Sumpi, di Dakota Cinema, Rancar Ekek. Jaringan Bioskop Independen Dakota Cinema kembali membuka sebuah bioskop baru. Menempati lantai dua Rancar Ekek Trade Center di Jalan Dangder, Rancar Ekek, Kabupaten Bandung, Dakota Cinema adalah bioskop pertama yang berdiri di Rancar Ekek. Dakota Cinema Rancar Ekek merupakan bioskop keempat yang dimiliki jaringan Bioskop Independen Dakota Cinema, setelah dicelacap, kroyah dan sengkang. Untuk itu saya rasa perlu pemerintah daerah. Saya lihat ini belum maksimal ya. Jadi pemerintah daerah perlu men-support ini. Kenapa? Keuntungan buat pemerintah daerah itu adalah satu, tenaga kerja, tenaga kerja untuk di Bioskop sendiri, kafetaria, dan juga mungkin ada yang lain-lainnya, security dan sebagainya. Kemudian juga efek dari Bioskop ada itu, yang sudah pengalaman saya lihat, itu pedagang-pedagang kecil, UKM, segala macam, itu pertumbuhannya pesat. Kemudian juga untuk transportasi angkot, ojek, dan sebagainya. Itu sangat signifikan kalau ada Bioskop. Kedua gunanya untuk masyarakat, tidak perlu jauh-jauh mau nonton itu sampai macet, sampai biayanya besar. Untuk paling kurang selingkungan ini, tidak usah pakai biayanya yang besar, bisa nonton. Dan juga harga karcis, saya sajikan karcis yang sangat-sangat relatif murah, itu Rp25.000 dari hari Senin sampai hari Kemis. Jumat, Sabtu, Minggu itu Rp30.000. Insya Allah, kerjangkau lah. Dan juga bisa juga masyarakat kalau mau nobar gitu ya, itu juga bisa. Kemudian yang mengembirakan adalah, antara Cicalengka, antara Rencai Kek, dengan Jakarta, itu tidak ada perbedaan soal filmnya. Jadi saya lontak main. Itu akan terus begitu. Karena memang sistemnya bisa begitu. Karena apa? Karena sudah mempergunakan sistem digital. Jadi pesat pertumbuhan teknologi di Bioskopan dan perfilman. Nah, saya lihat di sini, masyarakatnya saya rasa orang masyarakat Bandung. Saya dulu juga kecil di Bandung, di Pak Rokomala. Itu hobi nonton memang itu. Sampai kita cicadas, nonton segala macamnya. Jadi saya rasa mesti, mesti didukung oleh masyarakat lingkungan. Terutama mengamankan. Ini aset kenapa? Saya kan di Jakarta. Itu yang bisa sajikan buat masyarakat di Cicalengka. Dan sekitarnya, tolonglah dijaga. Untuk di daerah ini, termasuk Bioskop yang selama saya pegang, yaitu di grup Dakota Cinema, yang saat ini untuk yang rencekek, pembukaan keempat. Alhamdulillah, antusias film-film di daerah ini menunjukkan grafik yang agak cukup meningkat. Terutama lebih kuatnya film nasional daripada film luar. Seperti itu. Dan saya berharap, untuk dari peran serta pemerintahnya, dan sinias-sinias perfilman, agar memproduksi film-film nasional lebih bagus lagi dan lebih banyak agar bisa dinikmati oleh para masyarakat, terutama yang di daerah kabupaten. Yang mungkin pendapatannya atau darahnya lebih kecil atau lebih sempit lagi daripada ibu kota darah tingkat luar. Pembukaan bioskop dihadiri oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suherman, Kapolsek Ranca Ekek Kompol Imron Rosadi, anggota lembaga sensor film, Dr. Andes Syamsul Lusa, dan sejumlah undangan lainnya. Ranca Ekek merupakan sebuah kawasan padat penduduk di Kabupaten Bandung yang menjadi tempat perlintasan strategi selalu lintas menuju Garut, Sumedang, dan Kecamatan Majalaya, Bandung. Masyarakat, terutama menjadikan masyarakat dari pola hidup yang negatif atau yang positif. Tentunya muatan-muatan kita yang ingin terapkan Garuti, bagaimana dengan sinema ini memunculkan iklan-iklan, promosi-promosi yang bisa membawa positif dampak lingkungan. Karena Kabupaten Bandung ini terus terang kita sedang bermasalah dengan lingkungan. Sampah itu di mana-mana. Kesan dan masyarakat menurun. Sehingga harus ada promosi-promosi dari berbagai media terhadap tersebut. Saya yakin dengan kehadirannya sinema dakota ini nanti menampilkan promosi-promosi yang bisa mempengaruhi masyarakat. Ayo kita hidup sehat, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, jaga kebersihan, jaga saluran air, jangan sampai sampah itu menjadi permasalahan yang utama di Rancai Kek. Karena Rancai Kek terkenal dengan banjirnya. kehadiran bioskop dakota sinema diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi wilayah. Kalau dari saya, masalah kegiatan keberadaan sinema ini yaitu harapannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sampingnya itu juga memang di RTC ini adalah pemenan-pemenan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat di sini yang diharapkan itu bisa sumbang seh untuk apa namanya perbaikan terutama masalah perekonomian yang ada di wilayah Rancai Kek. Kami dari Kapursek Rancai Kek, Poresta Bandung, dari sisi keamanannya supaya sama-sama warga masyarakat ini untuk menjaga keberadaan RTC sini. Kemudian masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada bisa memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di wilayah sini. Mudah-mudahan mereka sambil saling menjaga kondisibilitas wilayah di Rancai Kek. Mereka merasa saya senang bisa dibuat Bioscrop untuk saya. Aku izin gak semakin nama kamu? Oke. Ijin. Ijin. Mana izinnya aku? Aku akadat royalti kamu? Mau dibuat di akadat sinema boleh enggak gitu. Harapannya dulu Kiyawata harapannya paling buat Dakota Sinema semoga makin banyak ya cabangnya terus makin maju juga bisa menjadi satu fasilitas yang bisa dipakai buat warga Bandung khususnya Rancai Kek gitu sih. Terus semoga Rancai Kek juga makin maju dengan adanya fasilitas ini terus harganya juga kan affordable ya jadi kan semoga warga Rancai Kek bisa dateng-dateng lah ke Dakota Sinema ini gitu. Gitu sih. Gitu aja. Kamu bakal gerimen ke sini kan? Iya dong. Pasti. Kan punya atuk. Iya dong. Iya dong. Tidak. 자막 by X zeker